4 negara NATO menolak seruan Ukraina untuk memulangkan pengungsi laki-laki sebagai bagian dari wajib militer. Keempat negara tersebut adalah Republik Ceko, Jerman, Austria, dan Hongaria. Republik Ceko baru menyatakan sikapnya terkait masalah tersebut pada Rabu 13 September 2023. Sementara 3 negara NATO lainnya telah lebih dulu membuat deklarasi. Jurubicara Kementerian Kehakiman Republik Ceko, Vlad B.P. Repka, lantas mengungkap alasannya. Ia menyebut Konvensi Eropa mengecualikan ekstradisi untuk hal-hal seperti desersi atau penghindaran wajib militer. Namun jika Ukraina mengajukan permintaan ekstradisi individu dengan alasan kriminal, maka Ceko akan mempertimbangkannya. Sementara Hongaria telah mengesampilkan segala bentuk ekstradisi. Wakil Perdana Menteri Hungaria, Sot Senjen, memastikan seluruh pengungsi dari Ukraina aman di negaranya. Sebagai informasi, jutaan warga Ukraina kabur ke luar negeri setelah Rusia meluncurkan operasi militer pada Februari tahun lalu. Negara yang paling banyak dituju seperti Polandia, Jerman, dan Austria. Namun Jerman tak berniat memulangkan pengungsi yang memenuhi syarat wajib militer. Sebab desersi dan penghindaran wajib militer bukanlah kejahatan menurut hukum Jerman.